Oke, selamat datang kembali sama gue, Ren di video kali ini kita bakal ngetest Damage Emblem Emblem apa namanya? Persing Sword ya, ditambahin sama taktik ya, dan mungkin video ini bakal singkat aja karena gue cuman ngeliatin bedanya doang kalau ditambahin taktik sama tidak ya, dan mungkin temen-temen video ini udah terlalu lawas ya maksudnya, harusnya dari dulu-dulu gue buat ya, cuman ya baru kepikiran sekarang ya jadi disini Emblem Persing Swordnya udah level 3 ya, artinya udah bisa nyerang ke semuanya, jadi bisa ngeliat Damage maksimalnya karena bisa ngetek ke semuanya ya kalau cuma 3 orang doang, jadi mantep ya, oke, jadi udah level 3, sebenernya level 3 udah dari lama banget sih cuma ya, kita baru buat videonya sekarang, terus untuk taktiknya, ini udah gue ganti sih, sebelumnya tuh kayak gini ya untuk testingnya sebenernya udah ya, testingnya udah ada di arena ya oke, jadi ini untuk si, siapa namanya, si itunya, mana sih yang sih, Persing ya, nah pakainya tuh bintang 1 ini guys kayak gini ya nah begini nih nah, jadi dia tuh gue pasangin di grappler, terus dia ada 105% attack ya, sama 18% max HP dari karakter di grappler berarti ya dimana grapplernya itu, kita isi sama Swiru dan si Aloy ya ya tau sendiri ya, Swiru itu kan attacknya lumayan tinggi ya, 4 juta HPnya 11 juta dan si Aloy itu HPnya 23 juta, nah jadi itu nambah damagenya, kita lihat ya berapa ya oke, seperti biasa kita bukan kita sih, ini gue bakal tunjukin video ya tanpa tanpa menggunakan taktik dan sesudah menggunakan taktik oke oke, jadi ini udah masuk ke arenanya dan ini adalah sebelum dipakein taktik Persing ya, jadi ini murni dari emblemnya kita lihat ya dapet damage berapa tanning oke nah itu dia jadi total damagenya 15 juta ya dan PMnya itu gak kena ya PMnya itu udah tiduran duluan tadi tapi ini ada yang aneh gue liat disini si Sonic 3.500.000 yang lain 2.800.000 ya gue gak tau kenapa si Sonic bisa itu beda sendiri ya hehehe oke, jadi intinya sekitar 2.800.000 lah ya damage emblemnya ya tanpa bantuan si taktiknya ya dan kita bakal langsung masuk aja ke bagian yang pake taktiknya oke ya oke ini udah pake taktiknya ya taktiknya tadi yang gue liatin di awal yang cuma bintang 1 biru atau ungu ya jadi gak terlalu maksimal sebenernya kalau mau maksimal ya harusnya full oranye cuma punya yang itu ya ya gimana ya hehehe oke, kita bakal liat ya se-sengaruh apa se-impact apa gitu tambahan damage nya ya ya ini dia ya damage emblemnya bakal naik ya emblem yang standarnya tuh 4 juta sorry 4 juta liat emblem ekstranya itu dari taktiknya ya kalau ke si Sonic tuh ada tambahannya 7 juta 900 tuh emblem ekstranya terus yang diatasnya ada 9 juta tuh terus ada yang 6 juta juga ya beda-beda lah gue gak tau sih tergantung apa kenapa bisa beda-beda apakah spesialis defense atau apa ya pokoknya intinya tapi ada damage tambahan dari taktiknya dan itu lumayan tinggi ya dan misal kalian liat total damage nya 72 juta ya buset tapi itu dari 6 karakter ya kalau yang tadi kan yang sebelumnya yang tanpa emblem itu kita itu di 15 juta ya tapi 5 orang doang oke tapi naiknya lumayan signifikan sih inget ini bintang 1 biru atau umu ya bukan bintang 1 oran bayangin apalagi bintang 1 oran ya harusnya lebih tinggi dari ini ya oke jadi ya segitu lumayan pengaruhnya ya dari emblem eh emblem sorry dari taktik si Persing ini jadi kalian kalau mau pakai emblem itu Persing Sword ya kalian harus pakai taktik yang Persing Sigil ya Persing Sigil sih Persing taktiknya juga sorry jadi kalian harus di comboin 2 itu ya kalau kalian nggak pakai taktik yang Persing ya mending kalian pakai burst sama Distort ya itu udah bagus juga ya jadi ya sesuaiin sama gameplay kalian kalau gue yang ditanya gue pakai yang Persing atau yang Distort sementara gue masih Distort dulu sih karena Persing ini ini soalnya metanya meta itu ya meta revive ya kita sakit-sakit juga di revive lagi gitu masalahnya mendingan pakai burst ya burst sama Distort kenapa? karena kan dapat efek dari ultinya kan lumayan ya kayak efek-efek kayak apa ya kayak burn ataupun specialist protect atau specialist guard ataupun internal injury dari ulti kan lumayan gitu ya jadi karena ini battle kepanjangan battle berkepanjangan gak langsung instant kill gue sih kayaknya masih bagusan Distort sama burst ya cuma kalau yang instant kill instant kill yang cepet mati itu baliknya kalau PM udah keluar mungkin emblem ini dan taktiknya bisa dipertimbangkan ya karena lumayan loh damage-nya ya damage-nya instant gitu kan oke jadi mungkin segitu aja ya untuk videonya dan tipsnya pakai di mana bang apa? taktiknya bang taktiknya tuh pakaiin di karakter kalian yang full build ya yang banyak full build ini gue pakai di grappler karena aloy sama aswiru-nya full build jadi gue taruhnya di grappler gitu guys oke jadi sekian aja untuk video kali ini kalau kalian suka like aja kalau kalian gak suka gak apa-apa dan sampai jumpa di video selanjutnya guys bye-bye